Ya kita nyalakan 4-4 bohlam ini guys, jadi bohlam ini menyala semua supaya lebih cepat untuk melihat kapasitas baterai ini Ya kita lihat total 4 bohlam berapa, dan mAh sudah berapa watt, ya jadi sudah terlihat guys, wattnya 14 watt ya 4 bohlam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel hari PLTS, salam sejahtera dan sehat selalu Ya jadi di depannya sudah ada baterai bekas laptop Nah jadi baterai-baterai laptop yang sudah mati atau sudah nggak bisa dipakai oleh laptop, jangan dibuang Jadi masih bisa kita fungsikan kembali guys, di dalam baterai ini ya ada beberapa baterainya seperti ini susunannya Ya jadi kira-kira ada sekitar 8-10 baterai 18-650 guys, jadi masih bisa difungsikan kembali Biasanya dari 10 ada yang mati sekitar 1 atau 2 piece saja, sehingga yang lain masih bisa diperbaiki atau dipakai Atau yang mati hanya BMS Ya jadi semuanya ini bekas baterai-baterai laptop kita congkel-congkel dan hasilnya lumayan dapat banyak guys Sekarang kita akan uji coba ya guys untuk baterai-baterai laptop seperti ini ya Di sini ya tertera sekitar 1.500 mAh kapasitasnya Ya jadi seperti ini guys, kita zoom lagi ya Ya jadi ada kapasitas 1.500 mAh atau 1.5 ampere ya guys dengan tegangan 3.7 volt Atau di tegangan full di 4.2 volt dan di tegangan low-nya di sekitar 2 volt sampai 2.5 volt Oke guys, jadi ya kita akan uji coba baterai ini kapasitasnya apa sesuai atau tidak dengan label di sini guys Atau sudah berkurang mAh atau ampere hornya Jadi bagaimana cara mengecek kapasitas real atau aktual baterai ini Ya jadi kita memakai alat ini ya guys Yaitu alat PZM 015 Atau baterai analyzer Jadi cara pembuatannya sudah ada di balik modul ini ya, ada wiringnya Dan untuk membuatnya sudah ada di sebelum video ini guys Jadi bisa dicari cara merakit PZM 015 Ya jadi sebelum kita uji atau mengetahui mAh dari satu baterai ini ya Kita akan kosongkan terlebih dahulu ya untuk angka-angka di sini guys Jadi supaya kita reset ulang seperti ini cara resetnya Yang di bagian bawah sini guys Wattower-nya Nah sekarang mAh ini ya kita hilangkan lagi dengan menekan beberapa detik Kita tekan lagi mAh-nya beberapa detik supaya hilang angkanya ya Dan masih ada time-nya ya atau waktunya kita tetap hilangkan dengan beberapa detik menekan Ya jadi sudah hilang semua guys angkanya sudah kosong ya semuanya ya Jadi kita akan cek baterai kapasitasnya ini supaya angkanya terekod Dan sebelum terekod harus kita kosongkan terlebih dahulu Ya oke jadi bagaimana cara mengecek kapasitas baterai Ya jadi di sini sudah ada ya tempat baterainya Jadi kita uji coba satu baterai dulu dan di sini sudah memakai BMS guys Ya jadi BMS 1S Seperti ini ya cara pasangnya seperti ini guys Ya jadi ada tulisannya di sini Bmin masuk ke min untuk baterai dan Bplus masuk ke plus baterai guys Dan outputnya Pmin Pplus ya Jadi untuk charging atau dischargingnya Pmin Pplus Ya jadi seperti ini pemasangan BMS-nya Oke jadi pakai beban ya Bebannya lampu seperti ini guys Nah untuk membuang semua Dia punya tegangan dan arus Jadi kita akan kuras baterainya dan setelah dikuras Terbaca berapa mAh Baterainya sudah terpasang ya guys Jadi di sini tray analyzer sudah terbaca ya Baterai full ya di 4,25 volt mAh sudah kosong Timing kosong Wattowernya juga kosong Jadi semuanya kosong kecuali voltase Oke kita akan uji coba untuk menguras baterai ya Jadi angka-angkanya seperti ini guys Baterai full 4,25 volt Sudah kita Konekkan kabel untuk ke beban lampu Kita langsung on kan ya Jadi sekarang ya wattnya masih kosong ya Kita lihat kita on kan ya Lampu 1 sudah menyala ya Dan terbaca ya wattnya 4,27 watt Ya jadi seperti ini guys Jadi beban sekarang 4,21 watt Dan mAhnya sudah mulai bergerak guys Jadi di 0,05 dia berjalan terus Voltase sudah berkurang di 4 volt ya Tadinya 4,2 Amperenya juga sudah terbaca Oke jadi kita tunggu Sampai baterai terkuras ya Jadi baterai sudah memakai BMS Dia akan ter cut off di Lowernya ya Voltase paling bawah Sehingga baterai aman Ya guys kita nyalakan lagi ya Dua lampu ya Jadi berapa watt Lampu kedua yang nyala Ya jadi Wattnya sudah bertambah Di 8,04 guys Dan mAhnya sudah 21 Berjalan terus ya Kita kuras sampai habis guys Jadi berapa mAh Real aktual baterai 18650 ini Kita tambah lagi guys Lampunya Ya jadi 3 lampu Kita lihat lagi wattnya guys Untuk wattnya Memakan berapa watt Ya ternyata ya Wattnya sekarang 11,4 Baterai sudah di 3,69 Dan mAhnya naik terus Kita akan cek di mAhnya ya Jadi realnya berapa kapasitas baterai tersebut Ya kita nyalakan Empat-empat bohlam ini guys Jadi bohlam ini menyala semua Supaya lebih cepat Untuk Melihat kapasitas baterai ini Ya kita lihat Total empat bohlam berapa Dan mAh sudah berapa watt Ya jadi sudah terlihat guys Wattnya 14 watt ya Empat bohlam dan Tegangan 3,53 MAH sudah berjalan terus Waktu sudah Dua menit Ya kita tunggu sejenak guys Untuk Melihat Kelanjutan dari Pembuangan tegangan dan arus Ke beban lampu bohlam ini Sehingga nanti Di batas terendah Atau di cut off Total MAHnya kita bisa ketahui Jadi caranya seperti itu guys Untuk menguras Baterai Dan mengetahui kapasitas Baterai secara aktual Atau real Kita tunggu sejenak Untuk Pembuangan arus dan tegangan ini Jadi sekarang ya Kita pantau ulang Sudah 7 menit ya guys 8 menit Dan MAHnya sudah terbaca 473 Dia berjalan terus ya Voltase 3,4 Ampernya 3,9 Dan wattnya 13,5 watt Jadi sudah 8 menit Sudah Terlihat 495 MAH Jadi kapasitas Baterai ini Kita tunggu sampai Habis Dan sampai cut off Berapa real Atau aktual Kapasitas baterai ini Kita lihat kembali guys Sudah berapa ya Untuk ininya ya Ternyata sudah Cut off guys Jadi MAHnya sudah 1180 ya guys Terjadi cut off Jadinya Baterainya sudah Cut off Dengan adanya BMS Sehingga MAHnya sudah terbaca Di angka 1180 guys Yang tertera Di baterai ini ya Di baterai ini Tertera 1500 Jadi kalau kita Akan fullkan MAHnya Kita akan Nyalakan lagi Satu lampu saja guys Ya kita Nyalakan satu Lampu saja guys Untuk nguras lagi MAHnya MAHnya sudah 1190 Jadi Hampir 1500 ya guys Yang aktual di Level baterai ini Oke kita lanjut Terus guys Untuk memantau Kapasitas baterai 18650 ini Sampai Cut off nya di Angka berapa Voltasenya Simak terus guys Kita lihat di Voltase Itu dia Sebentar lagi Cut off Sekarang di Angka 2,5 Guys Ya 2,4 Baterai sudah Mau habis guys Jadi Dia otomatis Cut off dengan BMS nya tersebut Sehingga lampu Disini akan Mati Atau off Ya perhatikan Terus guys Tinggal 2 strip ya Ya sudah terjadi Cut off guys Jadi di 2,2 Volt ya Sekitar segitu Dia cut off Nah hasilnya MH1200 guys Jadi 1 ampere 200 mili Seperti itu Ya Jadi Sharing atau Berbaginya ya Sampai disini Seputaran Mengetahui Kapasitas Baterai 18650 Semoga Bermanfaat Untuk Teman-teman Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih